Sekarang Mimin berada di pusat perbelanjaan jogger, toko kaos yang terkenal di Bali. Ini Mimin lagi berkeliling-keliling. Kita lihat, ini ada kaos bermacam-macam. Kita lihat terus ya, ini ada sepatu, sandal, ikon bisa untuk foto-foto. Ini juga ada kaos, jual di sini. Kita terus, rame sekali. Ya, rame sekali. Ini padahal sekarang di Bali menunjukkan pukul 9.30 pagi, tapi yang berkunjung sudah rame sekali. Ini gantungan, ini kalung, kalung. Ini yang mengantre untuk bayar ke kasir juga banyak sekali. Ini sudah berderet-deret. Ya, sudah berderet-deret. Antrean panjang. Ini ada gantungan kunci. Kalau gantungan saya lihat harganya Rp15.000. Harga gantungan kunci Rp15.000. Bentuknya, modalnya, macem-macem. Seperti ini kita baca apa tulisannya. Ini tertutup ya. Yang jelas terbaca ini ya. Aduh, tertutup-tutup. Ya, seperti itulah. Ya, ini apa tulisannya. Bali Fornia Jogger Jelek, Bali Fornia. Rame sekali, berjubel sekali di sini. Ya, ini ibu-ibu sedang memilih kaos. Sangat berjubel. Padahal ini di Jogger Bali sudah diperluas. Ini di belakang jalurnya. Ini masih di belakang. Jadi, mungkin teman-teman yang akan ke sini. Mungkin yang belum menang ke sini agak kaget ya. Ini jalannya diperluas. Coba masuk. Kita coba masuk ke sini, Mimin. Ya. Ya, di sini. Tempat-tempat jualan. Ini juga-juga kaos. Ini kaos kemeja. Ini jualan kaos juga. Masih di sini kaos-kaos. Ini khusus untuk anak-anak. Ini boneka. Ya, kayak gini. Ini untuk ukuran anak-anak ya. Di ruangan ini. Bahagian untuk anak-anak. Ini kelas untuk anak-anak. Ini mainan untuk anak-anak. Ya. Ya, ini mangkus untuk anak-anak. Ruangan ini. Ini untuk rok cewek. Rok cewek ini ada di sini. Ini juga rok cewek. Ini pintunya juga dibuat. Biar seperti menarik untuk anak-anak. Biar berobosan. Ya. Kita lihat. Ini mainan-mainan. Kalau di khusus untuk anak-anak gak terlalu luas. Yang luas itu yang gak ada kacamata. Oke. Kita keluar saja. Karena di tanah anak-anak ini gak terlalu luas. Hanya itu. Coba kita keluar. Iya. Iya. Coba kita jalan-jalan ke belakang. Belakang. Iya. Rame sekali. Rame sekali. Kita coba di lain. Tempat lain stand. Nah ini berjubel ya. Sangat berjubel. Ini jual kacamata. Mbak-mbak ibu-ibu sedang pada nyobain. Mana yang lebih cocok. Dengan bentuk muka. Dengan kantong. Iya. Ini kacamatanya seperti ini. Iya. Sini jual gelang. Macam-macam gelang. Ini ada gelang. Banyak sekali. Iya. Ini gelangnya. Di sini juga gelang. Ini bagus. Bahannya apa ini kuningan atau. Iya. Kuningan mungkin ya. Ini. Teman jogger. Harga Rp10.000. Ini harga Rp10.000 itu satu set ya. Satu set Rp10.000. Belanja. Tidak belanja. Tetap. Belanja. Tidak belanja. Tetap thank you. Ini jargonnya jogger itu gitu. Belanja. Tidak belanja. Tetap. Thank you. Ini harganya. Rp10.000. Ini rata-rata Rp10.000 semua per set. Ini ada di telah sekaca juga ada. Kalau di sini mungkin agaknya agaknya lebih mahal. Itu ada. Anting-anting ya. Rp40.000. Oh kalung. Kalung ya harganya Rp40.000. Bandel kalung. Tapi ya relatif. Tidak terlalu mahal sebetulnya sih. Ini anting-anting Rp10.000. Ini dompet. Dompet ada fantasi bunga mawar. Tidak ada harganya tapi. Ini bagus juga nih. Model kalungnya. Tapi tidak tahu laku atau tidak. Kayak gini. Terlalu besar. Ini juga kalung. Ini kalung jager. Harga Rp25.000. Kukiran kayu. Rp25.000. Kalau ini dari kerang. Harga Rp20.000. Sama. Rp20.000 tinggal pilih. Mau pilih kerang atau mau pilih. Pilih hiasan dari bahan kayu. Jadi kita geser. Ini ada jam. Jaman anak harga Rp38.000. Rata-rata Rp38.000 semua. Ini ada Rp35.000 lebih murah. Ini lebih mahal lagi Rp95.000. Kas jogger. Ini ada tulisannya logo jogger. Ini jamnya juga sudah jalan. Sudah ada baterainya. Ini kalung. Kalung wireless harganya. Tapi tidak ada. Harganya Rp16.000. Ini kalung jogger. Harganya Rp16.000. Bagi teman-teman yang ingin ke jogger. Siap-siap. Kira-kira mau beli apa. Ini sudah. Imin sampaikan harga-harga di jogger. Ini kalung. Harga Rp12.000. Harga Rp12.000. Oke kita lanjut terus. Di sini penuh. Rame. Ya ini pemilik jogger. Lagi berfoto sama istrinya. Ini adalah pemilik jogger. Keluarga. Keluarganya jogger. Ini bandu. Harganya Rp4.000. Sederhana sekali. Ya. Ini bandu Rp4.000. Oke kita putar terus. Ini dipakai untuk rambut juga. Ini apa ini. Oh dipakai untuk mobil itu ya mungkin ya. Untuk hiasan mobil. Ini ada dompet. Ini pin bisa ditempelkan di. Apa. Polkas mungkin ya. Oh untuk. Iya untuk ditempelkan di tas bisa. Ini ada kancingnya. Bagus terusannya. Aparat hukum. Aparat hukum di akhirat tidak bisa kita swap. Dengan dolar ataupun rupiah. Nah itu kata-kata kas jogger seperti itu. Oke nanti kita ganti lokasi. Ini min bentikan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.